Pemirsa PT Fast Food Indonesia TBK telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1993. Rekan Cakri Miller akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silahkan Cakri. Baik Elisa, pemirsa saham PT Fast Food Indonesia TBK telah menjadi pilihan pelaku pasar sejak 27 tahun lalu. Pada akhir tahun 2000, PT Fast Food Indonesia TBK melakukan pecah saham. Kita simak datanya. PT Fast Food Indonesia TBK dengan kode FAS di lantai Bursa melakukan IPO-nya pada tahun 1993 di tanggal 1 Mei. Dan harga saham IPO di perdagangan pertama kali dilepas kepada publik dengan harga Rp5.700 per lembar saham. Lalu di tahun 2000, FAS untuk saham FAS sendiri melakukan stock split 1 berbanding 10. Dan saat ini berada di papan pengembangan untuk saham FAS yang bergerak di bidang usaha utama food and beverages. Dan juga ada sektor trade, services and investment dan juga subsektor bergerak di bidang restoran, hotel and tourism. Lalu kita lihat pemegang saham FAS. Saham mayoritas sebesar 44% dimiliki oleh PT Glial Pratama atau setara dengan 877,86 juta lembar saham. Lalu berikutnya ada PT Indoritel Makmur Internasional TBK yang memiliki 35,84% saham dari FAS. Dan juga publik memiliki 20,16% saham dari FAS. Kita akan lihat seperti apa pergerakan harga saham FAS. Dari data di belakang saya kita lihat dari data dari Februari 2019 hingga Februari 2020, data secara year on year begitu. Harga saham tertinggi dari FAS berada di angka Rp2.890 per lembar saham. Meskipun tahun 2000 sudah melakukan stock split, rencananya di Februari ini akan melakukan stock split lagi. Begitu sebesar 1 berbanding 2 untuk melakukan stock split. Ini agar harga saham FAS lebih liquid di pasaran. Dan kita lihat di sini menutup tahun 2019 harga saham FAS berada di harga Rp2.470. Namun diperkirakan di sini harga agak sedikit stagnan begitu. Namun kecenderungannya di Februari justru mengalami penurunan. Penurunannya juga cukup lumayan di Rp2.220. Jadi harga saham FAS sekarang kita lihat di pasar di Rp2.220 per lembar saham. Demikian Eliza kembali ke Anda. Ya banyak terima kasih Cakri untuk data-datanya. Saya kembali ke Mas Luki. Mas Luki melihat tadi pergerakan saham dari FAS sendiri. Anda melihat bahwa terakhir di Februari ini kembali menjadi Rp2.220. Nah ini yang tadi Anda katakan bahwa memang harus ada sesuatu yang bisa merubah kinerja dari saham ini. Sebenarnya seperti itu. Atau apa kalau dilihat dari kinerja keuangannya sendiri sebenarnya FAS itu seperti apa sih sebenarnya Mas Luki? Pertama kalau kita lihat dari aspek fundamental keuangan. Pada dasarnya karena orientasi bisnisnya ini adalah FNB dan retail itu masih cukup baik. Masih cukup memadai untuk ada di sektornya. Nah tetapi perhatian saya yang paling penting adalah apa? Pertama bagaimana nanti untuk menawarkan agar satu emittance atau perusahaan itu lebih menarik di pasar itu. Investor itu sebenarnya memiliki dua harapan besar kalau melakukan transaksi. Pertama capital gain. Kemudian yang kedua dividend. Nah jadi kalau capital gain beli saham itu harus mendapatkan selisih dari jual-beli. Nah dividend ya dividend yang dibagikan. Sekarang persoalannya nih kalau kita lihat harganya. Rp2.220.000 kemarin. Sebelumnya juga ada di angka itu Rp2.220.000. Bahkan lebih rendah Rp1.635.000. Nah berarti apa? Capital gain dalam periode tersebut belum menjadi alat tawar yang baik atau yang memadai. Berarti apa? Dari aspek keuangan maka FAS ini harus memiliki konsentrasi untuk meningkatkan pemberian dividend kepada investor. Sehingga investor memiliki apa? Apresiasi terhadap satu korporasi contohnya FAS ini untuk menjadi tujuan transaksi gitu. Karena harapannya hanya ada dua. Kalau tidak dapat untung dapat dividendnya. Kalau tidak dapat untung lantas dividendnya tidak besar itu belum menjadi satu penawaran yang baik untuk investor. Agar apa? Melakukan transaksi lebih liquid. Nah sedangkan harapan dari FAS sendiri melakukan corporate action seperti stock split kah. Kalau kita lihat pernah dilakukan satu barang sepuluh. Apakah dia melakukan reverse stock? Apakah dia melakukan buyback? Apakah dia melakukan right issue? Itu harapan yang paling utama adalah apa? Saham itu liquid. Liquid. Dan itu yang diharapkan sebenarnya di tahun 2020. Tapi kalau Anda melihat secara risikonya sendiri ya. Di FAS ini tuh seperti apa sih? Mengingat bahwa memang food and beverage sebenarnya masih berpeluang oke ya. Tapi risikonya Anda melihatnya seperti apa sih? Risikonya sebenarnya dalam akhir-akhir ini karena berkembangnya berbagai macam merek atau karakter jenis usaha yang ada di bidang FNB. Sebenarnya tantangannya cukup besar. Kenapa? Karena orientasi pasar itu bisa memilih apa saja yang diinginkan. Karena kan dalam pendekatan ekonomi atau dalam pendekatan pasar siapakah supply side, siapakah demand side. Demand side. Nah selama ini memang fast food menjadi market leader. Karena apa? Dia ada di posisi supply side. Pokoknya beli makanan siap saja harus merek saya gitu. Gerainya banyak bisa dijangkau, bisa didapat kapan saja harganya terjangkau gitu. Ya kan? Tetapi sekarang sudah berubah posisi yang lebih besar itu adalah demand side. Karena apa? Posisi tawar tersebut tidak lagi utuh selama apa? Masyarakat itu akhirnya apa? Berubah dalam sisi permintaan mereka bisa memilih merek-merek lainnya. Nah jadi menurut saya dia harus tetap mempertahankan fast food ini. Harus tetap mempertahankan segmennya pada segmen menengah satu itu. Nah setelah segmen menengah harus fokus kepada apa? Pengembangan. Nah pengembangan itu apa? Pengembangan gerai yang lebih banyak, market share yang lebih besar. Dan harus memperhatikan apa? Perolehan laba tersebut, kalau tadi kita lihat targetnya apakah 5% harusnya lebih tinggi. Kenapa? Karena banyak pesaing-pesaing yang mematok laba lebih tinggi dalam industri tersebut. Dan fokus kepada market share gitu. Dan market share tersebut kalau kita lihat dari komposisi pemegang saham tadi, ada baiknya ya, ada baiknya kepemilikan saham di masyarakat itu di atas 20%. Karena sekaligus apa? Mewujudkan cita-cita sebagai perusahaan go public. Public harus lebih dominan. Untuk apa? Untuk mendorong kinerja perusahaan tersebut, lebih diminati oleh masyarakat. Terakhir, singkat saja Mas Luki, kira-kira berapa target harga saham FES tahun ini? FES tahun ini cenderung mengalami koreksi terbatas. Dari 2220 itu targetnya ada di angka 2100 hingga angka terendahnya 2000. Karena 2000 itu adalah angka psikologis gitu. Nah, sementara kalau kita lihat harga terendah 52 minggu sebelumnya di angka 1650. Angka tersebut sebenarnya masih sulit untuk diuji. Karena kalau kita lihat dengan corporate action yang dilakukan itu harusnya setelah menguji angka 2000, FES akan cenderung menguat ke angka 2400. Oke, baik. Terima kasih Mas Luki telah bergabung bersama kami dalam corporate action. Dan pemirsa corporate action akan segera kembali usai news update. Sampai jumpa di video selanjutnya.